Biar videonya pendek pak bu, hari ini saya akan membuat ayam ala-ala Thailand Wangi banget, sedep banget, cus! Di menu kali ini saya sudah menyediakan ayam Ini kebanyakan ayam yang saya gunakan bagian sayap dan sudah saya iris-iris tuh disayat-sayat Sekarang ini akan saya tambahkan bumbu Pertama ada lada, ini kira-kira saja ladanya Kemudian ada bubuk ketumbar Tambahkan gula pasir Gula pasirnya sekitar setengah sendok makan Sekarang saya sedang menuangkan kecap ikan Ini masakan orang Thailand khasnya memang kecap ini pak bungge Tapi kalau tidak ada ya sudah, tidak usah pakai, tidak masalah Demikian juga dengan saus tiram Saus tiramnya sebanyak 1 sendok makan Saya tambahkan penyedap Saya menggunakan masako Kalau menggunakan kaldu jamur, menggunakan nor, menggunakan roiko, menggunakan roiko, menggunakan selera saja Dan disini saya juga akan menambahkan bubuk cabai Supaya ada pedas-pedasnya Kalau di rumah tidak ada bubuk cabai Gunakan cabai rawit Kemudian diulek Masukkan saja ke sini Ini pedasnya kira-kira saja Selanjutnya saya punya bawang putih Bawang putihnya akan saya serut saja Kalau tadi bapak ibu menggunakan cabai rawit yang diulek Bawang putihnya ikut diulek saja Eh, eh, Melayu Disini saya tidak menambahkan garam lagi Kenapa? Karena si kecap ikan ini sudah wasing bapak ibu Jadi tidak perlu menggunakan garam lagi Kalau bapak ibu tidak menggunakan kecap ikan Artinya bapak ibu harus menambahkan garam Segera saja ini diratakan Hmm, baunya Wangi-wangi khas Thailand, Vietnam Keluar ini Selanjutnya si daging ayam ini akan saya biarkan Akan saya marinasi selama 3 jaman Bisa dimasukkan di kulkas Bisa dibiarkan di ruangan Seperti ini Namun saya akan taruh di kulkas saja Dan ini 3 jam kemudian Setelah saya taruh di kulkas Setelah dimarinasi Selanjutnya akan saya beri tepung ayam goreng Ini langsung masukkan saja Ini tepungnya tidak perlu banyak-banyak Sedikit saja Cuma untuk pelapis Ini sekitar 2-3 sendok makan saja tepungnya Kemudian diaduk-aduk lagi Ini diratakan Setelah rata Kita akan menggorengnya Setelah minyaknya mulai panas Saya akan memasukkan dulu daun pandan Selain daun pandan sebenarnya Yang di goreng adalah daun jeruk Namun saya sudah tidak ada daun jeruk Daun pandan padan saya dimakan Sekarang ayamnya baru dimasukkan Bisa dibayangkan kan nanti aroma akhirnya seperti apa Warung banget Sudah ini kita masak hingga matang Sekarang langsung diangkat saja Sudah pada matang ini Ini dia hasil akhirnya Ayam goreng daun pandan Ala-ala Thailand Cantik banget Pak Bungge Dan ini aromanya cucur Wangi banget Mudah Murah meriah Dan lesatos Monggo di coba Langsung di iji pinggih Biar cepat videonya Kalau aromnya sih Tidak ada tandingannya Wendol Wangi banget Hidung saya yang pes Ini saja bisa nyiumnya Manisnya Gurihnya Pedusnya Top markotop Dan ini betul-betul tidak merepotkan Misalnya Bapak Ibu Mau membuat ini di pagi hari Dan mau memarinasi Dari malam Usahakan garamnya Makin sedikit Makin lama dimarinasi Makin sedikit Garamnya Apapun Sekarang santos Sampai mohon pamit dulu Sampai jumpa di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Gunakan masker Kalau keluar rumah Bye-bye Sampai jumpa dirimu Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih